Ini cuitan Laifi Renata soal anak Rituan Kamil yang tuai kecaman. Laifi Renata mendadak jadi trending Twitter pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Nama Laifi Renata jadi perbincangan perkara cuitannya tentang anak Rituan Kamil, Ariel. Pada Senin pagi, Laifi Renata mengungkapkan keheranannya karena anak Rituan Kamil belum juga ditemukan. Seperti diketahui, Ariel hilang saat berenang di sungai Are, Swiss. Kok bisa si anaknya Pak Rituan belum diketemuin sampai sekarang, tulis Laifi Renata dengan menggunakan huruf kapital. Cuitan Laifi Renata langsung menuai kecaman dari warganet. Pasalnya cuitan Liti Renata dinilai tidak bersimpati atas kecemasan yang dirasakan keluarga Rituan Kamil. Bakalau mau nge-tweet lihat situasi dulu mbak, mbak tweet macam apa ini mbak. Kalau gak bisa bantu apa-apa minimal bantu doa bukan malah buat tweet ginian, komentar warganet. Namun kesalahan dalam penyampaian cuitannya langsung disadari Laifi Renata. Sambil membagikan DM dari penggemar yang memahaminya, Laifi meminta maaf. Laifi, sabar ya, mereka kayaknya pada salah paham sama isi tweet you. Padahal maksud you baik kan. Agar Ariel cepat ditemukan, kata salah satu pengguna Instagram. Aku minta maaf sekali lagi ya guis. Saya akan mengucapkan kata-kata saya dengan lebih baik lain kali, tulis Laifi Renata dalam bahasa Inggris sebagai klarifikasi. Warganet lain pun ramai membela Laifi Renata. Maksudnya dia tuh kenapa gak bisa ketemu orang-orang yang cari gitu loh netizen ambil negatifnya mulu heran emosi mulu, kata pengguna Instagram yang mengikuti akun gosip at pembasmi.kehaluan.real. Itu maksud dia bukan becandaan loh. Dia heran kenapa begitu lama proses pencarian di sana. Anak Twitter katanya si paling open mindet tapi kok malah tolol, sahut yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.